Sumbangan dari PMK Banyumas Luar biasa loh Ini samsa Makasih ya Pak ya Ini kalau PMK banyak duit Merupinnya yang disumbang Bagus Kamu digigit anjingnya Pak Kalau ada ini loh Dulu seperti ini Kalau itu jadi kan Ya main-main Ini untuk otomatisnya Pak Ini untuk otomatisnya Pak Ini untuk otomatisnya Pak Ini untuk otomatisnya Pak Ikutin kan itu Pak ya Pak Putar di sini Pak Maksudnya gini loh Bukannya dia jalan sendiri Yang untuk otomatis Makanya yang ini Pak Tapi karena cahaya yang terlalu tenang Jadi lainnya Karena terlalu glossy Putar Ayo Ayo Finisnya di sini Pak Terlalu Hahahaha Nah itu krodanya cuman senang terus ya Karena yang dibutnya cuman ini Harusnya gimana Jangan coba kamu contohin dulu Wah nanti ini Pak langsung ke stikoman Oh itu ada intunya Itu juga ada sensornya Ada Ini untuk sensornya Jadi ketika dia dekat Dia akan ngangat Dabrak Oke terus ya ini ya Juh Lumput ya Pak Lumput ya Pak Tentang Hei 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 Langsung Langsung Dia lewat belakang kok sedangnya Oh iya Oke Cepat Cepat Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangka Jangan translation Formula Yang Agar Akan membalikkan, bintang diri demi cintaku Akan membalikkan, bintang diri, langsung terserahkan sistem Bintang, 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 bintang Bintang, 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 bintang Bintang, bintang hanya untuk cinta Bintang yang terbaik, selama yang sama Bintang yang terbaik, selama yang sama Saya izin mengangginkan teman-teman ya, nggak apa-apa ya Karena kan posisinya, ini acaranya Hetiro Semangatnya kan semangat, muda terus ya di situ ya Baik, kita akan menginjak ke diskusi, talk show dengan narasumber kita Secara bersama, kita ada 4 narasumber yang berarti akan kita undang Tapi pertama-tama saya akan undang ke atas terlalu untuk bisa hadir ke atas, kawan baik dari heterospace yang selalu mendukung kegiatan kami, CEO Asumsi Media, Pak Spangeran, saya persilahkan untuk bisa lepati. Baik, selanjutnya saya undang untuk narasumber yang kedua, yang nanti akan banyak menceritakan mengenai heterospace itu sejarahnya untuk bisa membawa bagaimana, kita undang Kepala Dinas Kooperasi dan WNK Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda, Yema Alapawati. Baik, selanjutnya saya undang Bapak Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Ahmad Dusen untuk bisa menempati tempatnya. Nah, yang ini, yang kita tunggu-tunggu untuk bisa memberikan inspirasi, bagaimana bisa mengulangkan semangat kolaborasi, bagaimana bisa untuk bisa menyampaikan visi ke depan, apa yang harus kita lakukan untuk generasi ke depannya. Nah, kita undang Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Gajar Pranawo, SHMQB untuk bisa menempati tempatnya. Nah, baik, ini sudah komplit semuanya. Kita menyebut untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman juga sekalian, mungkin saya mulai dulu untuk diskusi kita pagi ini, karena kita di sini ingin memberikan semangat kolaborasi buat masyarakat yang ada di Purwoketor Banyumas, Jawa Tengah ini. Kita ingin mendengar dulu bagaimana sih, sebenarnya apa itu hetero space Banyumas, dan kenapa kalau ada di Banyumas saat ini, mungkin sejarahnya akan bisa saya tanyakan kepada Ibu Rina. Saya persilahkan itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jawa Pak Gubernur, dan yang saya berhormati, dan yang saya berhormati, Pak Bupati Banyumas, ada dari DPD, dari BI, teman-teman dari forum BUMN, BUMD. Ada jadi swasta, ada Samurna, ada Shopee, dan ada banyak lagi, ada MoWiland dan sebagainya. Alhamdulillah, bersyukur, kita akhirnya bisa menunjukkan ini, Pak Gu, ini tugas saya yang ketiga dari Pak Gu. Saya nggak tahu mudah-mudahan ini sementara yang terakhir gitu, Pak. Tapi kemarin saya tiba-tiba mimpi itu begini, Pak. Mbak, ini memang ini sudah tiga wisat Indonesia, orang-orang gitu kan. Tapi sungguh, Pak, saya, waduh, jalan-jalan saya suruh buat uruh Indonesia. Berat lagi di Jawa Tengah, tiga jam berat yang berat lagi. Tapi alhamdulillah sudah sampai, dan itu ini memang dipersembahkan oleh kami, pemerintah-pemerintah Jawa Tengah, terutama Pak Gup, untuk teman-teman kreatif di Banyumas. Karena saya mendengar memang banyak aktivis ekonomi kreatif, dan saya sudah sendiri di WAP, sejak ini baru baru ide-nya Pak Gup saja, itu sudah ada banyak yang nanya, kapan dia itu jadi, kapan? Nah, uangnya saja belum mumpul, udah nanya, itu jadi. Ini yang, apa, di Banyumas, banyak yang sudah sangat melindungi ruang aktivitas anak-anak muda. Nah, ini juga saya terima kasih sekali pada forum PUMR yang sebenarnya di sini, ada, apa, dari seluruh forum BUMN, kemudian ada dari forum BUMD, kemudian ada dari Sampurna, kemudian ada dari Shopee, kemudian juga kemarin Pak yang terakhir, ini Pak, ini Anu Pak, Injuritai, Pak. Saya baru BA, saya langsung bilang, ya Pak, saya bantu di galeri, langsung, alhamdulillah, terus kemudian sempat Pak, kita ngitung anggaran itu, ternyata nggak ngitung pak gini, Pak. Pak gini itu luasnya bukan main, jadi yang kebedakan di sini dengan yang lain, Pak, kalau di Semarang dan Solo, itu luasnya kurang dari 2.000 meter persegi, Pak. Di sini luasnya 20.000 meter persegi, Pak. Jadi, tiga kare, berapa kali ini Pak, dia itu 10x4, 2,1 hektare, nah, apa, sehingga memang, pak gernya itu serang lebih 2.000 meter dihitung, akhirnya kita telpon mobilai, Pak, alhamdulillah, full in chat, pak gini itu full teman-teman mobilai, itu nggak dipakai sekali, jadi intinya aku kasih terima kasih, dan kemudian, asmal, Pak, ini asmalku ya, jelek, nyari, telpon Wika sama was kita, itu nggak diangkat-angkat, padahal-kali was kita ada masalah, jadi bener-bener diangkat-angkat, jadi kemudian, akhirnya Pak Henung, Pak, saya tak disifal, Pak Henung, dia carangin, tokohnya ngarak kubin, betong irem, Alhamdulillah, apa, dibantu, tetapun sedikit-sedikit, ini semuanya hampir bantuan, musholat, jelek juga dibantu dari Pak Sidas, dan sebagainya, jadi, dan ruang yang kita gunakan ini, memang full dari semen Indonesia gisik, SIG, semen Indonesia gisik, Pak, pokoknya SIG lah itu, ini full ini adalah SIG, jadi ada ruang-ruang yang lain, nah, yang membedakan lagi, Pak, ke sini galeri UKM-nya besar, untuk Banyumas karyan, yang mengelola asosiasi usaha mikro, yang ada di Banyumas, karena Banyumas itu asmik, masnya itu kuat, Pak, sudah sangat-sangatan, kemudian, kita juga ada ruang kemasan, itu yang support bayi, Bang Janteng itu full, itu nanti juga diolah asmik mas, mereka sudah biasa mengelola bisnis itu, kebetulan Desember ini, ruang bisnis mereka habis, jadi, kita masasin di sini, Pak, Alhamdulillah, kemudian, sesuatu jadinya Pak Gung, di ruang sebelah, ada yang untuk forum anak, untuk karyanya asmas, dan untuk disabilitas, jadi, jadinya Pak Gung, sudah menunggu semua, dan yang jelas, Pak, area semua ini memang sudah kami siapkan, termasuk juga Banyum untuk pernikahan, tapi sudah berusaha sama dengan event organizer, Pak, jadi, nanti mau dijual yang di luar, maupun di, apa, di belakang, nah, PR saya, Pak, ini mimpi saya, tahun depan itu, siapa tahu, bakal nanti bisa menenang, siapa yang mau di digitalis, yang berpandang, itu, jadi, jadi, taman yang bagus, nanti bisa menjual lagi, menjual lagi, di depan nanti akan dibantu oleh Bibi, untuk, apa namanya, tidak-tidak perbanding, jadi, ini memang, Alhamdulillah, semua ada support dari Bapak-Ibu semua, terima kasih sekali, mudah-mudahan, Allah SWT yang akan membalas, dan, mumpung di ruangan ini, Pak, saya juga akan langsung lagi janji ke Pak Rony, bahwa, paling tidak, sebulan sekali, itu akan ada kegiatan, dia terus disini, Pak Rony Bibi, Pak, jadi, langsung saya takin, jadi, silahkan, kalau ingin memfasilitasi, teman-teman, dari Banyumas, ruang ini bisa dipergunakan, sebaik-baiknya, saya pikir, dedikan, Mas, itu, yang mengbedakan, kita dengan, yang lain, yang pertama, saya mengucapkan, banyak terima kasih, kepada, Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo, yang telah memilih, Banyumas, dalam hal ini, adalah, bekas rumah Dimas, Residen, yang dahulu, menjadi tempat, hetero space ini, yang pasti, bahwa, ini adalah, langkah strategis, ya, ini sangat serdas, ya, jenius, kalau menurut saya, karena, ibaratnya, memukul, satu gong, tapi yang berbunyi, seribu gong, ya, jadi, ini memambahana, nanti, karena, sekarang aja, itu, banyak anak muda, ya, yang, menanyakan kepada saya, di, IG, tentang, keberadaan, hetero space ini, nanti, siapa saja, yang bisa menggunakannya, jadi, ini adalah, langkah strategis, saya mengucapkan, terima kasih, dan, saya, komitmen, ya, bahwa, ini harus berhasil, ya, ini harus sukses, harus lebih sukses, daripada yang ada di Semarang, maupun yang ada di Solo, karena apa, karena luasnya pun, 10 kali lipat, ya, daripada luas yang ada di, Semarang maupun Solo, kalau di sini gagal, itu, artinya, beler, gitu loh ya, artinya itu, ya, anulah, stupid, kalau menurut saya, jadi, harus berhasil, ya, harus berhasil, jadi, saya minta koordinasi terus saja, ya, dengan pemerintah kebuatan, Banyimas, kalau perlu, langsung ke saya, ya, langsung ke saya, dan itu, nanti Pak Roni, ya, mengadakan kegiatan minimal, itu, satu bulan, satu kali, nanti saya akan minta ke tempat lain, ya, satu bulan, satu kali juga, jadi, nanti ada empat yang saya minta, artinya, satu minggu, satu kali, gitu, jadi, nanti selalu, ramai di sini, selain itu, juga ini, menjadi alternatif, kalau Bapak Ibu melihat di alun-alun, ya, setiap malam minggu, ya, setiap malam liburan, ataupun, suasana terang, ya, tidak hujan, itu penuh bukan main, lah, penuh bukan main itu, itu bludak, ya, macet sekali, dan itu, luar biasa, ya, oleh sebab itu, dulu pernah saya sampaikan kepada Pak Gubernur, ya, khusus, itu desain di depan ini, yang waktu itu adalah, untuk desain patung Bung Karno, patung Bung Karno besar, karena, di sini dulu adalah penah untuk, menginapnya Bung Karno, ya, mungkin, eh, tidak harus Bung Karno-nya dulu, karena itu mahal banget, ya, sampai 5 miliar, itu depan aja Pak, itu, depan itu, kalau bisa, eh, yang tadi Ibu Ema sampaikan, itu dibuka, pagarnya, kemudian dibikin, kayak, apa, eh, apa, step-step itu, tangga-tangga kecil, masyarakat bisa duduk-duduk situ, melihat, terus di sini mungkin ada, seperti Paving aja, ada pagar kecil, dari pagar keliling itu, dari, eh, tanaman hidup, seperti di Alun-Alun, sehingga nanti tidak, masyarakat tidak harus masuk ke dalam, ya, tapi duduk-duduk di situ, kemudian bisa melihat di sini, melihat pemandangan di dalam sini, melihat, lihat jalan, sampai duduk, nongkrong, ya, mungkin di sana ada, kaki lima yang, terseleksi dengan baik, kami itu di, Alun-Alun, kita ada, seratus dua muruk, kaki lima yang kita sudah terseleksi, dan kita berikan kerobak kepada mereka, dan hanya mereka yang bisa jualan, dan, makanannya, kita tentukan, jadi, jadi tidak, senaknya sendiri, dan itu ramai sekali, itu saja, jadi, kami siap, insya Allah, ya, Bismillah, untuk mensukseksikan programnya, Pak Ganja, Pranawo, baik, terima kasih Pak, terima kasih, terima kasih, luar biasa, tadi sudah disampaikan, kalau ada ketahuan, di Banyu Mas, teman-teman hetero space, bisa langsung menghubungi beliau, begitu ya Pak, ya, selanjutnya, saya akan, ke, kawan baik kami, Mas Pangeran Sia, yang masih muda, masih muda ya Pak Sia? masih muda, masih muda, belum putih, belum putih, berarti belum pikirin ya Pak Sia, baik, Mas Pangeran, bisnis ekonomi itu, seperti apa sih? baik, makasih Mas Halid, Pak Gubernur, Pak Bupati, Bu Emma, anak muda, dan, ekonomi kreatif, ekonomi digital juga, itu kan, dua hal yang, selalu berjalan beriringan, ketika kita ngomong, soal ekonomi kreatif, pasti pikiran kita tuh, anak muda, gak pernah yang lebih senior, seperti itu, nah, kalau kita lihat, semangat lah kan, memang semangat, kerjasama, kolaborasi, gak ada, tidak ada orang yang bisa, jadi Superman jalan sendiri, seperti itu, nah, ini saya rasa, sangat tergambar sekali, dengan apa yang ingin, dicapai dan dilakukan, oleh Heterospace, dari mulai pertama kali, kami hadir waktu buka di Semarang ya, itu akhir 2019, awal 2020, 2020 awal gitu ya, lalu di Solo juga, dan sekarang di Pulau Kerto, tiga kali tadi berarti, iya betul, dan di setiap eventnya, kami juga berusaha untuk, membuat apa nih, kira-kira yang bisa, menggalakan, mengingatkan, anak-anak muda juga, di Jawa Tengah gitu, waktu itu kita pernah bikin, bootcamp media digital, kita lakukan di Semarang, lalu kami itu, orang bola Pak, suka bola, jadi waktu itu di Solo, kita kumpulin, skank-skank bola, dari Jawa Tengah itu seluruhnya ya, untuk, sampai luar Jawa datang, tapi jagoin siapa untuk Piala Dunia, udah bulan Pak, Inggris, udah bulan ya, Bapak-bapak yang mana Pak, besok, besok Bapak yang mana, sama udah bulan juga, nah, jadi, kami juga semangat, semangat nih, kira-kira apa yang bisa, yang bisa kita lakukan lagi, di Pulau Kerto, karena, tadi kita bilang, gak ada satu entitas, yang mungkin bisa menggarap semuanya, berjalan, 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 Selamat datang, Mas Pangeran, saya, ya, tadi sudah disampaikan, mengenai, semangat kolaborasinya, kemudian tadi juga, peran anak muda itu, secara demografis pun, juga anak muda, mayoritas di Indonesia, jadi artinya, peran anak muda, paling tidak, bisa memberikan, pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan dari bangsa itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ke Bapak Gubernur Gajar Pranowo nah, ini kan heterospace sudah ada di tiga tempat ya Pak ya, berarti kita sudah hatrik duluan ya Pak ini ya Pak, ceritanya ya nah, ini kan salah satu bentuk perang, kemudian perhatian Bapak untuk anak muda dan industri kreatif. Nah, kemarin waktu postingan Bapak di Instagram itu Pak ada yang komen, Pak. Jadi komennya adalah wah, perannya cukup luar biasa Bapak untuk anak-anak kreatif di Jawa Tengah. Nah, kira-kira kalau misalnya saya datang ke heterospace, saya bisa punya usaha enggak Pak? Atau mungkin punya jodoh? Maksudnya gimana ya Pak? Jadi Mas Galen, teman-teman semuanya Bapak Ibu saya mau sampaikan terima kasih dulu untuk bantuannya. Jadi lemas pangeran tadi bicara kolaborasi sebenarnya ini bagian dari kolaborasi gak ada cat, dicat semuanya, ya udah putih, sampai sisal catnya saya pakai untuk ngecat kemarin Bapak Ibu melihat satu produk, terus kita review produk itu mereka punya problem Pak, kok barang saya enggak laku-laku gitu. Kira-kira ya orang akan melihat barangmu mungkin jelek jelek apa? Jelek desain, jelek kualitas cara menjualnya enggak bagus harganya kemahalan siapa yang bisa tahu? Maka ruang ini sebenarnya kita pakai jadi meeting point betul-betul, betul-betul untuk kolaborasi co-work begitu sehingga mereka akan bisa sharing pengalaman satu orang mengatakan dia enggak bisa laku teman lain mungkin akan bisa memberikan satu pertanyaan berikutnya Kamu jualnya di mana? Maka yang ini akan share ilmu marketingnya Terus kemudian saya jualnya di medsos katakan medsosmu apa? Pullover-mu berapa? Maka perlu gimmick-gimmick pemasaran yang kemudian mereka bisa tahu Atau barangkali tadi satu aja Produksinya sebenarnya bagus pak tapi ketika kita tampilkan ke katakan marketplace kok enggak menarik ya? Kalau kita bicara di dunia digital itu pokoknya kan ngelihat pertama harus menggoda selanjutnya membelikan mirah kiri Jadi kalau pertama menggoda maka betul-betul harus eye-catching maka cara memotretnya juga harus bagus Maka tadi yang di belakang kan review-nya tapi saya enggak punya kamera bagus kami motretnya hanya pakai handphone Maka saya usulkan tadi kursus motret pakai handphone tidak pakai SLR ya dengan handphone itu saja sebenarnya fasilitasnya sudah banyak banget tapi kan kita tidak pernah tahu seberapa banyak fasilitas yang ada Jadi proses kreatif inilah yang menurut saya ada jadi ini yang bisa keluar ini anak muda sih apa ya? ini anak tua oh kamu? oh iya tiba-tiba kamu harus tanya kira-kira kalau ada headspace seperti ini di prokerto apa yang ada di pikiranmu atau apa yang kira-kira kamu inginkan eh bro ini ini tadi ada pelajar dada-dada kan cuma dada-dada suruh masuk aja dia kita tanyain iya, bukan suruh masuk, oh ada pelajar juga oke dulu oke, saya sangat mengapresiasi dengan adanya enggak ada, saya sangat mengapresiasi kamu pelajar mahasiswa oke, saya kumpulan sesuai dari mahasiswa institut teknologi kalaupun pulau karto kebetulan, saya ikut di harto yang di Semarang, Barang Mas Pangeran juga oh Barang Mas Pangeran, itu idola jadi kamu apa, kamu sekolah, kamu mau bisnis, atau kamu orang kreatif, atau kamu orang bingung yang mana oke, saya sendiri bergerak di bidang komunitas yang kebasisnya startup saya punya startup oh startup A startup A, apa usahanya? usahanya di dunia yakni teknologi digital teknologi digital, oke ini ada tempat seperti ini tapi yang bisa saya manfaatkan oke, yang bisa saya manfaatkan adalah mengumpulkan, terutama mahasiswa, untuk bisa berkolaborasi untuk mengakselerasi kira-kira kita punya ide apa nih di apa, dunia startup bisnisnya seperti apa dengan cara membuat bisnis model kantanya lalu kita buat bisnis plannya lalu kita action, untuk kolaborasi ke aksi kantar luar tangan asale itu loh, pas semula yang sebenarnya saya pikir diri-diri itu ini nanti bu bahasa enggak ya kalau pak usai sudah punya semangat begitu bagaimana ini ini, boleh kebong, siapa namanya? Bumisol bu bahannya kamu anak sulung bro? anak sulung oh, anak sulung kenapa ya kalau salah ekor dia bukan anak sulung, anak pertama masalah 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 iya iya itu yang di depan dari santan kamu paling kecil ya bukan pak saya ragil hehehe sebenarnya memang akan menarik eh kira-kira teman-teman mahasiswa bisa kamu kumpulin disini kapan? segera apa? ah, racek toh ini ciri-ciri pemudah racek toh minggu depan bisa? bisa oke ya mas kita tes ya usah jauh-jauh ke Semarang ya pak tak usah bisa kita tes kalau tadi kita kumpulkan anak-anak muda mahasiswa akan kumpul disini untuk kemudian berbagi ide ingin saya tapi ada ruang untuk bangi ide bangi ide jadi seluruh gagasan ditumpahkan terus kemudian ditulis banyak-banyak sehingga nanti suatu ketika ketika kemudian kita ingin atau mendapatkan persoalan ada rujukannya itu pernah diskusi kami jadi bukan yang menguap tapi ditulis semuanya gitu mas Kalim baik, baik terima kasih oke turut tangan dulu saya persilahkan ada satu penanyaan silahkan oh iya silahkan mas lu mas aku kepegamen lo iya pak tadi angkat tangan tidak silahkan lu angkat tangan atau mau angkat bicara? angkat tangan untuk menunjukkan bicara pak lu angkat silahkan mas Sebelumnya, perkenalkan nama saya yang kembali, Yusuf Habibie, siswa SMA Negeri Satu Prakertok. Mohon di simpah. Jadi sebenarnya, sekarang bisa hampir ke sini, Wak. Dan kemudian rasanya, Pak Konomi ini kan cagari budaya, Wak. Dan kemudian cagari budaya dialingfungsikan. Dan bagaimana pemerintah lawan UKM mengunjungi, lindungi, dan misalkan cagari budaya dengan ekonomi kreatif. UFKM tentunya harus berusaha kata positif, dimana ada ancaman resisi 2023. Dan saya pernah membaca bahwasanya, resisi itu bisa diatasi oleh UFKM, usaha udara kecil. Apakah korelasinya UFKM dengan resisi yang, apakah dengan resisi 2023 akan bisa diatasi dengan UFKM yang sebut. Kondasinya seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Kira-kira kamu bisa, Pak? Siap, kalau di simpah, mungkin dari kami generasi muda bisa belajar dari para senior yang sudah terjun ke UFKM. Kita bisa memanfaatkan badi sosial yang ada, Pak. Oke, satu saja. Kalau banyak sampah, kamu kira-kira bisa, Pak? Siap, mungkin dari saya sendiri, ketika saya ingin ada sampah, saya akan mengambil dan bisa memasukkan ke dalam tempat yang sedangnya, Pak. Dan itu bukan sebuah contoh, saya bisa mempengaruhi teman-teman saya, Pak. Itu bukan sebuah kernyata bahwasanya, saya sendiri kemudian bisa mempengaruhi teman lain, Pak. Oke, kalau ada tempat yang mencora-cora di dinding-dinding, kamu bisa, Pak? Siap, mohon diisi jawab, Pak. Saya tadi kemudian, bahwasanya ada graffiti, Pak. Di belakang ada orang yang benar-benar nyora-cora dan orang-orang juga kreatif, Pak. Yang kita lakukan adalah bukan pelaran. Kita tidak membatasi peluang kreatif anak muda. Yang kita lakukan adalah dengan cara memberikan empat kepada anak muda tersebut. Sebagai contohnya, saya lihat. Karena di sini, kita akan bergerak dengan kreatifnya senang muda. Dan juga dilakukan oleh prank, Pak. Penghubungi Zio Taka dan perwatan di bawah emas. Itu memang sebuah kerenyata bahwasanya pemerintah hadir. Dan laksanakan program kreatifnya senang muda. Bagus. Oh, orang-orang yang luar biasa. Kami ngomong-ngomong di sini, Pak. Siap, Pak. Saya memang mengalami hobi, berikut nomba dimana, Pak. Ternyata, masalah kesini itu di jual siapa? Kalau kesini saya sendiri, Pak. Kalau dia ketemu saya, jadi saya di kiri satu, dengan awusnya. Halah, apalagi disuruh Pak Husey. Membawa. Aneh, suaranku itu aneh. Agak. Membuat kita itu seolah-olah berbongan-bongan. Pemerintah sudah hadir itu. Padahal biasanya pemerintah, ngomong-poh. Pemerintah. Betul, Pak. Tapi keren, ya? Kerasi, ego. Maka kamu sekarang punya tempat di sini. Temenmu yang coret-coret itu sudah di sini. Nanti, Pak. Buat ini, kita kasih papan, kamu coretin pihak balik. Tapi harus bagus. Kalau perlu, nanti kita kasih. Betul. Kita kasih dinding untuk coret-coret. Tapi, musti bagus. Yang memiliki lukis grafiti, gitu ya. Daripada nyoret-nyoret lain, nyoret di sini. Ya? Tapi kamu mau ajak teman-teman. Jadi, ruang ini cagar budaya yang lama tidak dipakai. Maka, coba kita optimalkan. Sehingga anak-anak semuanya bisa menggunakan di sini. Termasuk anak-anak yang sudah besar. Artinya orang tua. Bukan ke sini. Itu. Daripada kemudian di sini, hantu. Nah, sekarang kamu datang ke sini. Tawa teman-temanku. Tadi ada mahasiswa juga. Kolaborasi. Maka, kalau tadi bisa buat event ya, mas ya. Beliau kan jadi youtuber. Betul. Betul. Jadi youtuber sama mas... Kok? Kolaborasinya? Mas Antino. Nanti ya? Mas Antino ya. Nanti tempat untuk podcast di sini. Ya, mungkin anak-anak kreatif mau buat film. Mau buat cerita. Mau buat poster. Mau buat apapun. Atau mau putak juga boleh. Ada gaming. Ada gaming. Ada gaming. Oh, ada anak majana. Ya, oke. Baik. Terima kasih, Bapak. Nah, ini kan kita sudah dapat gambaran bahwa... Heterus di sini sebenarnya tinggal hanya tempat saja. Atau tinggal hanya sebagai tempat kolaborasi. Tapi membuat kegiatan di sini. Ada keluhan apa kita bisa diskusikan di sini. Begitu ya, Pak. Nah, selanjutnya ini terakhir, Pak. Karena kita sudah membuka tiga tempat. Kemudian ada program kita yang sudah menasumkan juga, Pak. Untuk hetero for startup yang saat ini akan jalan. Di bulan Januari. Kira-kira ada kesan apa, Pak. Untuk bisa mengoptimalkan hetero space bagi emas atau tiga tempat ini. Dan mengoptimalkan program hetero for startup ini. Sebenarnya cuma saya, buat saya satu kata, manfaatkan. Jadi ketika kemudian banyak yang marah. Banyak yang bingung. Banyak yang gersulong. Apa maksudnya gersulong? Baik. Memang-mengeluh lah gitu. Mengeluh. Maka sebenarnya peran kita adalah memfasilitasi. Tapi mungkin gaya saya, gaya Pak Hussein, gaya Bu Emma mungkin tidak terlalu pas. Maka kita cari anak-anak kreatif gayanya Mas Khalid. Ya betulan anak saya. Namanya Pranowo juga. Jadi kita cari anak muda yang kira-kira frekuensinya sama. Maka hetero for startup itu seperti pertanyaan Habibi tadi bahwa kira-kira kalau ada krisis, kita bisa mengatasi krisis nggak dengan UKM? Jawabannya bisa banget. Kalau kita percaya diri, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, ngurusi perut sendiri, ngurusi baju sendiri, ngurusi transport sendiri, ngurusi energi sendiri, ngurusi pangan sendiri. Krisisnya dimana? Kita nggak krisis. Ingat ya pidatonya Presiden kemarin di Brazil itu. Wah itu keren banget itu. Dia sampaikan hubungan antar negara sekarang harus sama. Tidak boleh saling memaksakan. Wah keren. Presidennya WD wani nantang. Apa rata banget ya gue? Lah jajah sih kayak gue lah. Nah jadi bagaimana kemudian manfaat ke depan sampai hetero for startupnya bisa menasional. Harapan kita inilah ruang yang silahkan digunakan, silahkan dimanfaatkan. Ngimpi saya dulu sebenarnya per ekskarisi denan sebenarnya satu. Tapi ini tiga. Ini yang pantura barat yang belum ya. Mungkin kita akan siapkan lagi. Nanti kita buat lagi. Mudah-mudahan akan lebih banyak orang. Kalau banyak orang berkumpul apa dari seluas ini ya Pak Hussein ya. Orang akan bisa datang. Tapi kita tunggu nanti pengelola yang disini akan kita minta pertanggung jawabannya. Baik Pak. Dunia Akhirat. Siap. Ya jadi Pak Pak buat programnya nanti. Tadi per minggu event apa. Terus kemudian logbooknya dicatat. Perkembangannya seperti apa. Dievaluasi sehingga. Apalagi yang harus saya kasih disini ya. Dan kalau saya ngasih 10. Bukan nanti hasilnya bertelurnya cuma 8. Saya ngasih 10 bertelurnya 1000. Nanti kalau saya kasih 20 bertelurnya 2000 dan seterusnya. Sehingga akan muncul orang-orang kreatif dan sesuatu yang genuine dari Purwokerto. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Setelah ini kita akan ada tour untuk Hetero Space Banu Mas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Ema. Kemudian Mbak Ahmad. Dengan keempat tanah sumber itu yang luar biasa. Buat. Untuk orang sponsor bisa main sumber ke depan dan ikut foto bersama. Ayo. 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 NO SPACE BANYUMAS Aji pak Aji pak Yang ini apa ini? Ada di spot ya Ada di spot ya? Mau lombas? Kamu main juga? Keren dong pas temukan ya saat ini Mas Andri ya? Mas Andri ya? Sandri spot Mas Andri larut piante Ikutin yang lain pak Ikutin yang lain pak Oh iya Lomba Kapan? Office room Ini dari? Oh asance Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh jagai Oh iya Oh iya Ya makasih Makasih ya Sukses ya Oke Makasih ya Oke makasih ya Bu Selamat Pak Di belakang ini pak Di belakang ini pak Di belakang ini pak Bionya Untuk selamat Oh iya Oh iya Bung Karno beramat-amat dengan para karyawati kantor Karisidenar dan ibu-ibu pemurus organisasi wanita oh pas ini dari ibu oh pas ulang tahun PNI ya ini ternyata gelubung karena waktu tahun 63 ya acara PNI beliau tidurnya disini oh keren suruh kesini ya kamu gak ada pelajaran kamu gak ada pelajaran loh kenapa gak ada oh udah terima rapot kapan udah diterima belajar yang rajin ya eh sekolahnya bayar gak halo paling gak ada penghutan kamu bayar sekolahnya dimana berat bahan swasta ya bayar kalau negeri bebas sekolah dimana yang pernah buka sekolahnya bayar gak bayar bayar ha bayar ya iya iya selesai apa-apa ya selesai apa-apa ya halo mas apa itu ngobrol pak ngobrol pak ngobrol pak ngobrol pak ngobrol pak ngobrol pak oh pria kalau dodolan juga kayak kuwalan ya coklat dimana itu sekolah dimana ha sering bolos ya ya iya ha dodolan ya iya siapa pak ya iya pak lihat kamera pak makasih pak 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 Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subur, makmur. Terima kasih. 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 Mas, ini mau bayar ini. Langsung bayar. Sat, 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 sat. Berapa bayarnya? Ini bayarnya rutin gitu. Ya Pak. Kamu nggak usah bayar? Bayar pajak, makasih ya. Kenapa harus bayar pajak? Bayar pajak. Oh, wajiban? Wajiban apa terpaksa? Wajiban. Alah, tenang deh. Yang penting pelayanan masyarakat itu sipa. Yang penting pelayanannya bagus, karena sebenarnya masyarakatnya taat pajak. Maka kalau pelayanan yang jelek, yang kurang kacar pemerintah. Perjubah bayar pajak Pak. Terima kasih ya, Bro. Ya, boleh tabrak kalau nggak mikir. Ya, ini yang ketiga. Dan kemudian, saya pengennya sebenarnya setiap ekskari jadilan satu. Syukur-syukur kalau setiap kabupaten, kota nanti ada satu. Karena makin hari makin banyak anak-anak kreatif kita yang punya gagasan, punya ide, tapi nggak ada fasilitas. Tugas pemerintah sebenarnya hanya memfasilitasi saja. Kemudian kita kolaborasi dengan para profesional. Ini yang sepangeran profesional. Terus kemudian ada dari marketplace yang cukup banyak profesional. Kita ajak mereka terlibat untuk bertukar pikiran. Sekaligus menjadi guru di dalam beberapa hal. Sehingga wawasan menjadi sangat luas, mereka mengerti dan kemudian tidak memperbaiki. Dan pada akhirnya dia naik kelas. Maka fasilitas ini sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan kebetulan yang di Banyumas ini paling gede. Bukan gede sih, gede banget gitu ya. Dan dengan fasilitas yang relatif sebenarnya cukup bagus. Mudah-mudahan masyarakat Banyumas dan sekitarnya, ya Banyumasan lah ya, bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan nanti problem-problemnya yang ada di antara mereka bisa diselesaikan di sini. Sehingga kalau mereka punya problem-problem. Saya punya ide, tapi bagaimana cara memproduksi. Mereka bisa ngomong. Saya sudah bisa memproduksi, tidak bisa menjual. Bagaimana marketingnya. Jadi ada ibu-ibu di belakang diajari marketing. Tapi sudah bisa marketing, ternyata duitnya hanya ditaruh di kaleng aja. Di kaleng saja. Sehingga apapun diambil dari situ. Pembukuannya jelek, maka diajari pembukuan. Bahkan tadi untuk pertama saya masuk, ada desain produk yang bagus-bagus itu, tapi tidak bisa ditawarkan ke publik karena fotonya jelek. Maka foto produk itu ternyata menjadi sesuatu yang baik. Bahkan menggunakan peralatan yang relatif sederhana, kamera yang ada di handphone gitu ya. Jadi itu banyak termasuk kemasan ya. Kalau ini sudah bisa, ya nanti kita gantikan juga dengan pemakses permudalan. Bagaimana dengan evaluasi hetero service sebelumnya itu? Sampaiannya jalan terus. Jalan terus, jalan terus. Bahkan makin ramai kan kita punya hetero for start up ya. Jadi kita mendorong start up-start up baru. Sehingga hetero ini tidak hanya kita fasilitasi, tapi ide-ide yang bergembang. Yuk kita buat festival yuk. Yuk kita buat start up yuk. Yuk yang bagus dikurasi yuk. Yuk kita cari partner yuk. Setelah itu apa? Jualan. Setelah itu apa? Kebutnya meningkat. Setelah itu apa? Bergembang. Lakin besar. Itu aja sebenarnya maunya kita. Oke. Oke. Oke yuk. Lagi kita ngasih. Ada. Atau itu apa2. Atau sungguh? Atau itu? Atau itu? Itu sungguh. Oi sungguh itu? Makan es kering, Sensing, padahal besok kan malam itu ada konser selek Kamu selananya kini, gak bisa nyanyi Gak bisa nyanyi Ayo, yang bawa kopi Bagaimana cara mempromosikan agar mereka pada kesini? Sosmer Oh si sosmer Iya si sosmer Pak Bersen Tinggal pergi dong Besok pagi kerjanya Terima kasih